Saya hanya menggunakan satu bahan utama ini saja Hamak untuk kebul, ulat, bereng, walang sangit, semut, dan lain-lain akan dibasmi Oke langsung saja kita ke tutorial membuat infeksi sidanya Nah disini saya sudah siapkan obat nyamuk bakar ya Ini satu pasang atau satu lingkar obat nyamuk Dan biasanya saya menggunakan satu pasang obat nyamuk ini untuk kebutuhan satu penetek sekitar 16 liter air Dan obat nyamuk ini sudah pernah saya aplikasikan untuk membasmi sama pada tanaman Jadi perlu teman-teman tahu Kalau bahan membuat obat nyamuk ini terbuat dari bahan kimia sintetik Seperti senyawa kimia organoposfat dan karbamat Yang termasuk dalam golongan pesticida Dan senyawa kimia ini salah satu jenis pesticida paling banyak digunakan untuk membasmi sama buah dan sayur Nah untuk cara membuatnya kita bisa tumbuk dulu supaya halus Atau kita rendam pakai air mendidih Pertama kita akan tunggu sampai benar-benar larut dan hancur obat nyamuknya Mungkin kita akan rendam kurang lebih 20 menit ya sobat Nah ini sudah kita rendam sekitar 20 menit Hasilnya sudah seperti ini sudah halus dan larut Warna airnya juga sudah berubah Jika masih ada yang mengendap di dasar kita bisa aduk-aduk supaya terlarut sampai semua tercampur secara homogen Obat nyamuk yang kita raci ini adalah insecticida racun kontak Jika racun hama ini disemprotkan ketanaman yang terserang hama dalam satu jam Yaitu mengenai kulit atau saluran pencernaan hama Maka hama akan langsung mati atau mudar Nah saya rasa ini sudah cukup larut ya sobat Kita sudah bisa langsung menggunakannya atau bisa kita simpan dulu ke dalam botol selama sehari Supaya makin kuat efeknya pada hama yang akan kita bahas nih Dan ini juga bisa langsung kita aplikasikan ya Nah jika kita akan aplikasikan ke tanaman yang terserang hama Kita gunakan seluruh larutan ini untuk satu knapsack sekitar 16 liter air Sebaiknya insecticida ini disemprotkan di pagi hari Waktu yang baik untuk menyemprot insecticida ini sekitar pukul 6 sampai jam 9 pagi Kita semprot di bagian bawah daun dan kemukaan daun serta batang tanaman Nah kalau kita dilihat adalah ini kita mempunyai sikranya yang paling diakhir Ini bisa dilihat Berapa mutu Jadi sobat membuat insecticida ini cukup mudah ya Jika tanaman buah dan sayuran kita tetap serang hama Kita bisa membahas nih dengan menggunakan obat nyamuk ini Sekian video hari ini Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Salam Tani